Untuk penyampaian materi pertama kita akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Nutihar SPD-MPD yang merupakan seorang dosen Akademi Komunitas Negeri AKN Aceh Barat. Namun, sebelum kita dengarkan materi dari beliau, mari kita ulas sedikit mengenai profil atau biodata dari Bapak Rahmat Nutihar ini. Beliau bernama Rahmat Nutihar SPD-MPD, lahir di Suwak Timah, 13 Desember 1991. Saat ini, beliau berprofesi sebagai dosen di Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Selain menjadi seorang dosen, beliau juga aktif melakukan penyelitian terkait linguistik atau ilmu kebahasaan. Sangat banyak sekali, saya mungkin akan bacakan sedikit saja, di antaranya, sikap bahasa para kom bantan dan korban konflik pasca MOU Helsinki pada tahun 2017, pemetaan bahasa-bahasa Aceh tahun 2018, dan di tahun yang sama, beliau meneliti tentang revolusi mental dalam konsep kearifan lokal masyarakat Aceh melalui Syair Dodaidi, Gajian Nursery Song Aceh. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pemakalah di beberapa seminar ilmiah, yaitu di seminar serantau isu-isu komuniti dengan judul artikel Principles of Politeness in the Banda Aceh Court di Malaysia tahun 2019, dan seminar nasional multidisipin ilmu unaya dengan judul Karakteristik Tindak Tutur Anak Autis di Sekolah Dasar Luar Biasa Banda Aceh. Juga, beliau pernah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu penulis terpilih Sain Bara Gerakan Literasi Nasional, dan juara lima penulis buku bahan bacaan tingkat siswa SD. Wah, sangat luar biasa ya profil dari materi pertama kita. Untuk itu langsung saja, mari kita sambut Bapak Rahmat Mutihar SPD-MPD untuk menyampaikan materi. Kepada Bapak, disilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Lama sekali puji dan syukur kita ucapkan atas kata Allah SWT, selanjutnya salawat dan salam. Tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW. Yang saya hormati, mungkin sudah izin keluar ya, Pak Iqbal selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Narasumber, Bapak Sabriza SPD-MPD. Kemudian yang saya hormati, seluruh adik-adik mahasiswa, selaku penitia pada acara festival kemasa serin. Selanjutnya, di sini, ramai juga ya peserta yang dari beberapa instansi, terutama yang saya wajibkan itu dari Universitas Tegu Umar dan Universitas Abu Latama. Karena berhubung, saya juga mengajar di kampus tersebut. Kalau misalnya di Universitas Tegu Umar, saya pengampung mata kuliah Bahasa Indonesia, dan di Universitas Abu Latama, kebetulannya saat ini kami juga sedang mempelajari dan saya ajarkan mata kuliah jurnalistik dan problematika Bahasa Indonesia. Mungkin untuk menghemat waktu, izin saya bagikan layar terkait materi yang akan saya presentasikan. Oke, kita coba lihat judul yang saya ingin paparkan pada hari ini adalah Bahasa Baku Tidak Harus Kaku. Nah, sebelumnya, judul ataupun topik yang diberikan oleh pemateri, topik diberikan oleh panitia, saya lihat ini agak terlalu panjang ya. Jadi, saya coba singkat saja, dan saya buat dalam bentuk karya ilmiah topokulel untuk judulnya. Jadi, disini saya angkat adalah Bahasa Baku Tidak Harus Kaku. Karena kenapa? Mungkin orang merasumsi bahwa untuk Bahasa Baku itu semuanya memang kata baku. Tapi ada beberapa pilihan kata yang dapat digantikan. Baik, Dedek Maheswa sekalian suruh peserta pada webinar hari ini. pertama sekali untuk mengetahui mengenai penggunaan Bahasa Indonesia, kita harus lihat dulu berupa kalau istilah hukum itu konsideran, ataupun di sini saya kategorikan dasar hukum. Untuk penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, itu memang jauh-jauh hari sudah disepakati mulai dari Sumpah Pemuda, hingga disurunkan dalam yang paling besar kerangka hukumnya adalah Undang-Undang Nasar 1945, Pasal 36 disebutkan Bahasa Indonesia, ialah Bahasa Indonesia. Kemudian dari Undang-Undang tersebut, diturunkan lagi dalam Undang-Undang No. 24 tahun 2009, terkait bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu perbangsaan. Khususnya di bahasa, itu tidak ada sanksi pidana terkait ketika ada pelanggaran. Tetapi, berkaitan dengan bendera, lambang negara, serta lagu perbangsaan, itu jelas. Ada sanksi pidana yang akan siap nanti jika seorang melanggar. Tidak perlu pihak yang ada pelapol, tetapi jika memang ketahuan oleh para pelwajib, itu langsung disangsikan. Begitu juga, dalam webinar beberapa waktu lalu, yang disengarakan oleh Badan Bahasa, ada seorang peserta menanyakan, Nah, kenapa untuk bahasa sendiri itu tidak ada sanksi pidana? Langsung dijawab oleh, kalau saya tidak salah, itu Pak Abdul Haq. Katakanlah, untuk terdapat sanksi pidana, itu harus ada yang namanya Judical Review. Dan Judical Review ini hanya bisa diajukan oleh masyarakat, tidak mungkin dari pihak. Katakanlah, tinggi penggunaan untuk Badan Bahasa, untuk membuat semua yang namanya, ataupun ajuan terkait pidana. Nah, dari soal sekalian, dan seluruh peserta webinar, saat ini, penggunaan Bahasa Indonesia juga sudah diatur dalam Perpres No. 63 Tahun 2019. Jadi, di sini, salah satu poin yang sangat bagus ya, baca sekelas, itu terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam Forum Seminar Internasional. Jika Forum Seminar Internasional tersebut disengarakan di Indonesia, kita tidak harus berbahasa asing, tetapi bahasa Indonesia boleh gunakan dalam Forum Internasional. Nah, makanya beberapa waktu lalu, Presiden kita, Pak Jokowi Dodo, juga Perpidato dalam resmi, itu menggunakan Bahasa Indonesia. Karena kenapa memang ada dasar, memang sebelumnya dalam Undang No. 24 ini, sudah dijabat. Baik, mungkin yang saat ini, No. 4, sudah digantikan, menjadi No. 5. Penggunaan Bahasa Indonesia terkait ejaan, itu sudah diatur sejak 1972 hingga sekarang adalah Permendikun No. 50 tahun 2015 tentang Perdoma Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Mungkin jika sebelumnya, yang edisi ejaan yang keempat, itu diatur dalam Permendikun No. 46 tahun 2009 tentang Perdoma Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perbedaannya adalah di sini, dihapus saja kata yang disempurnakan. Mungkin, Adedik Mahasiswa sering, apapun, akibnya menggunakan E-edit, tapi sejak 2015 ini, kita singkat menjadi E-B. Nah, terkait persuratan, itu, Adedik Mahasiswa, dan suruh peserta, kita ada dasar hukum juga, terkait penggunaan Bahasa Indonesia. Bagaimana sebuah kop surat itu dibuat, hingga apa saja isi dari surat tersebut, itu ada diatur dalam Permendikun terkait tata naskah. Jadi, jangan berasumsi, maksudnya, untuk penggunaan kata baku, di dalam surat-menurat itu jelas. Mulai dari keputusan Menteri, hingga yang namanya, Nokula Rapat, itu sudah diatur, di dalam Permendikun ini. Mungkin, nanti, silakan, dibaca terkait, yang OTK, karena saya yakin, Adedik Mahasiswa di sini, rata-rata juga pengurus, atau aktif dalam organisasi, coba dibaca secara terkama, terkait penggunaan Bahasa dalam tata naskah, karena jangan sampai ada yang keliru. Negara sendiri sudah memfasilitasi, dan memberikan acuan, terkait penggunaan Bahasa Indonesia baku, dalam pesulatan. Jadi, ada enam dasar hukum, yang dapat, ataupun yang digunakan, terkait penggunaan Bahasa Indonesia baku. Nah, selain daripada itu, mungkin ada turunan lagi, dikeluarkan oleh, masing-masing daerah, itu juga, dapat mengeluarkan, kalau misalnya di Aceh itu, terkait TANUM, ataupun di beberapa, pergunaan lain, ada juga diatur, tentang penggunaan Bahasa Indonesia. Baik, Adedik Mahasiswa sekalian, beberapa, waktu lalu, saat saya kuliah, S2, kebetulan, saya, kalau boleh jujur, saya asisten Pak Azwadi, sejak, saya lulus S1, kemudian hingga, saya kuliah S2, saya adalah asisten Pak Azwadi. Mungkin, jika Adedik Mahasiswa, ada jumpa, boleh, coba tanya tentang saya, pasti beliau banyak tahu, karena saya memang lama. Nah, pada saat itu, sudah keluar nih, yang namanya, Ebi, beliau bilanglah sama saya, coba, tulis apa saja, yang baru, dalam Ebi. Nah, di sini, saya, cermati secara seksama, terkait penggunaan, apa saja, yang baru dalam Ebi, itu saya, temukan, ada enam perbedaan, mulai dari penulisan huruf, kemudian, sampai penggunaan, apa, penulisan huruf tebal. Jadi, mungkin nanti, jika cukup waktu, akan kita coba lihat, sama-sama, apa saja, yang terbaru, dalam Ebi. Intinya, tidak ada banyak perbedaan, antara Ebi, dan, berupa, Edi. Dan, dalam tulisan ini, agak lama ya, saya tulis, saya mencoba, mencari, apa saja, kosa kata baku, terkait ilmu, produk teran, yang diserap, dalam bahasa Indonesia. Saya, hampir menulisnya, sekitar enam bulan, karena agak, begitu, selit. Begitu juga, saat, saya mengajar, di Universitas Tepumar, itu saya mintalah, kepada Dedek Mahesua, yang dari, katakanlah, teknologi informasi, kemudian, dari kesehatan masyarakat, mereka saya suruh, mencari, apa saja, kosa kata baku, yang selama ini, salah, terkait, penggunaannya. Katakanlah, di bagian, prokteran, apa saja, yang salah. Begitu juga, di dalam teknologi informasi, misalnya, ilmu komputer, apa saja, yang selama ini, salah. Namun, kenyataannya, ada beberapa, yang memang, keliru, mengerjakannya, tapi, saya lihat, memang, sangat, antusias, Dedek Mahesua, mengerjakannya. dan, kebetulan, oke, kita lihat dulu sedikit, Dedek Mahesua, sekalian, peserta webinar, yang saya hormati, untuk, saat ini, kita merasa, sangat terbantu, terkait, perangkat, ataupun, alat bantu, yang bisa, kita, manfaatkan, untuk, perbendaharaan, kosa kata, bahasa kita. Ingat, bahasa Baku, adalah, bahasa, standar, dia, memang, ada, aturannya, dan, terkait, penggunaan kata, apa saja, yang Baku, ataupun tidak, itu, cek, di kamus besar, bahasa Indonesia. Ini, bayangkan, jika dulu, kita guru, bahasa Indonesia ini, agak, kealahan lah. Ketika, saat, mengajar, kita harus, menenteng, kamus, yang ribuan, halaman, kebalnya. Tetapi, saat ini, kita cukup, membuka, di, telepon genggam, masing-masing, kita cari, di kosa kata, apa, apakah ini tepat, baku, ataupun tidak, apa, maknanya, tinggal kita, cari. Oh, misalnya, sambil, mengerjakan tugas, HP-nya, tidak aktif, ya, bisa kita, pakai, kamus, bahasa Indonesia, edisi, luring. Dan, kebetulan, ini, tersedia gratis, silahkan, dari mahasiswa, untuk, menggunakannya gini, dengan, cermat. Gitu juga, ya, kalau, yang satu lagi, ini, tesaurus, terkait, ya, sinonim, ataupun, hampir sama, dengan, kamus besar, bahasa Indonesia, kan, tapi, di sini, tesaurus, dia, spesifik, terkait, apa, makna, yang, relevan, dengan, kata, ini, misalnya, kata, baku, itu jelas, disebutkan, apa, apa, yang untuk, baku ini, standar, tinggi, itu, bisa kita cek, di, tesaurus, dan, kebanyakan, ketika, menulis, sebuah karya, sastra, ataupun, karya ilmiah, populer, lainnya, itu, jika, ada, kosa kata, yang ingin kita, diksinya berbeda, kita cek terus, di, tesaurus ini, tesaurus ini, jika dulu juga, tersedia, dalam versi, cetak, untuk saat ini, tesaurus ini, juga, sudah tersedia, versi, daring, jadi, silahkan, adik mahasiswa, manfaatkan, dua, tur ini, ataupun, alat bantu, untuk, memudahkan, sering pada itu, saya mengharapkan juga, di, Microsoft Office, masing-masing, itu juga, ditambahkan, yang namanya, alat bantu, tool, berupa, proof, proofreading, itu juga, bisa di, mana saja, kosa kata, yang tidak, baku, hanya saja, untuk kelemahan, yang ini, mungkin, jika bahasa, Inggris itu, mereka, sudah ada, aplikasi, beragam aplikasi, terkait, kremal, cuma, untuk bahasa, misal, sejauh ini, ya, yang saya ketahui, belum ada, perangkat, khusus, aplikasi, yang dapat, mengecek, untuk kesalahan, katakanlah, untuk, kalimat, mungkin, beberapa, waktu lagi, perkembangan teknologi, dan, tantangan, nih, untuk, adik, mahasiswa, yang dari, teknologi informasi, mungkin, ke depan, bisa, nih, dibuat, sebuah alat, bantu, seperti, grammar, untuk, mengecek, deh, oh, kalimat, ini, tidak, tepat, sehingga, ada, alternatif, yang, diberikan, nah, untuk, diketahui, mungkin, Pak Sabriza, lebih tahu, detailnya, kita, tidak, mungkin, kita, hafal, setiap, kosa kata, dalam, bahasa Indonesia, itu, sangat, banyak, sehingga, di, kamus, besar, bahasa Indonesia, ini, yang, versi, daring, itu, sangat, banyak, di, kosa kata, mulai, dari, entry, dasar, sampai, berapa, persen ini, dan, apa saja, yang terbaru, itu, bisa, kita, lihat, sehingga, saya, menyarankan, untuk, dedik mahasiswa, ya, mengetahui, kosa kata, baku, mungkin, jika, di, aplikasi, telepon genggamnya, pernah, telat, di, perbarui, tetapi, yang, versi, ini, saya, perhatikan, yang, daring, itu, setiap saat, mungkin, ada, yang, baru, disini, kita, lihat, 11 Desember, itu, memang, sudah ada, pembaruan, silahkan, di, cek, dan, saya, sendiri, untuk, kosa kata, yang, saya, ajukan, itu, sudah, lima, diterima, dalam, Kamus Besar, Bahasa Indonesia, rekor, yang, paling, cepat, kosa kata, yang, saya, ajukan, diserap, dalam, Bahasa Indonesia, adalah, yang, kata, Iwang, ini, waktu, yang, saya, apa, waktu, untuk, diterima, kosa kata ini, hanya, berselang, di, tanggal, satu, ya, sedangkan, yang, diterimanya, tanggal, 22, intinya, 21, hari, iwang, ini, saya, ajukan, dalam, Kamus Besar, Bahasa Indonesia, itu, akan, untuk, kata, kukut, ini, butuh, waktu, sekitar, tiga, tahun, ya, dari, 2017, baru, saja, itu, diterima, dalam, Bahasa Indonesia, pada, 2020, dan, untuk, saat ini, kemungkinan, ada, satu, lagi, kosa kata, yang, saya, ajukan, ini, oleh, editor, redaktur, sudah menerima, itu, kata, plik, ya, plik, dalam, bahasa Aceh, itu, sudah, juga, saya, ajukan, kemungkinan, dan, terakhir, saya, cek, sudah, disetujui, oleh, editor, dan, redaktur, tinggal, pihak, validator, sendiri, apakah, ini, setuju, ataupun, tidak, karena, begini, pada, saat, saya, S2, itu, tepatnya, 2015, tahun, ini, saya, program, terminasi, pengayaan, kosa kata, bahasa, daerah, pada, waktu itu, saya, dari, unsiah, satu lagi, teman saya, Pak, Azro Rizky, dosen, Universitas Samudera, sama-sama, ikut, dalam, kegiatan, jadi, sebelum, Kamus Besar Bahasa, Indonesia, ini, versi, diluncurkan, untuk, kosa kata, itu, kami, ajukan, melalui, tautan, websitenya, kosa kata, titik, kemdikbud, titik, ku, titik, id, itu, saat itu, ada beberapa kosa kata, yang kami, ajukan, tapi, sejak, diluncurkan, KBBI, versi, daring ini, ya, kami, beralih, kami, ajukan, ke, melalui, KBBI, kemdikbud, yang, baru, dan, sudah, lumayan banyak lah, nih, terakhir, saya, cek, itu, kosa kata, bahasa, ajih, yang diserap, Indonesia, itu, sebanyak, 131, nah, ini, sedikit, ya, saya, ceritakan, saya, rasa, mungkin, sudah, jalan, ataupun, sudah, muncul, bakat, hari awal, untuk, depan, saya, menjadi, dosen, bahasa Indonesia, pada, waktu, saya, sekolah, di SD, saya, nggak, persis, tuh, di, kelas, 4 SD, saya, tanya, lah, sama guru, bu, daun, pisang kering, dalam, saya, apa, kan, tak ada, kosa kata, bahasa Indonesia, tersebut, dan, oleh guru saya, itu, juga, menjawab, belum ada, itu, dari, bahasa Indonesia, yang diserap, nah, kebetulan, nih, saya, langsung, berkeinginan, saya, ajukanlah, ini, berupa kata, kerusun, kerusun, daun, pisang kering, sudah, diserap, bahasa Indonesia, begitu juga, yang, jong, ini, berupa, buah rumbia, yang, isinya, belum penuh, kering, ini, kan, alat untuk, membersihkan, gulma, di sekutar tanaman, kuput, ini, saya rasa, kalau, dari, dari Aceh, semua, sudah pasti, kuput, kan, kikir, kulit, gerbau, yang, dapat digunakan, untuk, bumbu, makanan, definisinya, bisa kita cek lagi, saya, agak lupa, karena, kebetulan, ya, jadi, mungkin, di sini, 2017, saya ajukan, dan, diserap, 2020, saya, kepikiran, mungkin, kuasa kata, yang saya ajukan, ini, tidak, diterima, dalam, kamu, bisa, bahasa Indonesia, mungkin, untuk lebih lengkap, nanti, prosesnya, yang, dikasihkan oleh, Pak, Sapriza, nah, hadir, maizwa, sekalian, peserta, webinar, saat, kuasa kata, bahasa Aceh, berupa, pesijuk, ini, sudah diserap, saya, 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 sampaikan, kepada, nar bahasa, yang, saya, lihat, beliau, juga, dekat, dengan, pihak, badan bahasa, itu, pada, 2016, sudah saya, sampaikan, kepada, Pak, Ivan Lanin, Pak, ini, sepertinya, kurang tepat, ya, untuk, contoh, dalam, PU, EBI, karena, di sini, pesijuk, masih, dibuat, miring, sedangkan, pesijuk, itu, sudah diserap, dalam, bahasa, Indonesia, ya, intinya, setiap, kosa kata, yang, tidak, terdapat, di dalam, kamus besar, bahasa, Indonesia, itu, harus, dimiringkan, gitu, juga, mungkin, jika, di, alat bantu, proof, di, proofreading, di, Microsoft Office, kan, kata, apa, kebanyakan, itu, kosa kata, dari, KBBI, yang, ketiga, ada, beberapa, kosa kata, yang, tidak, diperbarui, sehingga, mungkin, dicek dulu, di, KBBI, ini, sudah, bagus, atau, tidak, nanti, coba, ditambahkan, karena, banyak, nih, yang, saya, lihat, oke, selanjutnya, coba, kita, anak, dia, yang, berupa, tesaurus, tadi, tesaurus, ini, sangat, berguna, katakanlah, bagi, kredit, mahasiswa, yang, sedang, belajar, bahasa, semiswa, kemudian, juga, bagi, kami, dosen, karena, kan, tidak, sanggup, nih, kita, hafal, seluruh, kosa kata, yang, maknanya, itu, hampir, sama, caranya, ya, kita, pakai, alat, bantu, alat, bantu, buat, di, berupa, KBBI, dan, tesaurus, daripada, itu, mungkin, ada, beberapa, alat, bantu, lainnya, seperti, tadi, proofing, itu, bisa, bahasa-bahasa Yunani, yang, makna, kazanah, kemudian, mengalami, kembangan makna, itu, buku, menyedikan, sumber, informasi, kita, selaku, pembelajar, bahasa, Indonesia, terkait, kosa kata, yang, kaitannya, dengan, kebahasaan, linguistik, juga, ada, nih, kamus, linguistik, itu, katakanlah, yang terbaru, karangan, hari, muti, keredah, laksana, cuma, yang, untuk, kamus, linguistik ini, tidak ada, tersedia, dalam, versi, digital, masih, dalam, versi, cetak, dan, kebetulan, juga, di, kampus saya, itu, banyak, dosen, informatika, ahli, IT, saya, mengajaklah, dosen-dosen ini, Pak, yuk, kita, buat, yang namanya, kamus, bahasa, Aceh, jawaban beliau, simple, nih, ada, nggak, logika, di situ, logika, terkait, algoritma, oh, nggak ada, Pak, ini kan cuma, kita masukkan kata menu, cari, kemudian, keluar maknanya, ah, kalau misalnya gitu, saya nggak mau nih, mending, coba orang lain saja, karena, bagi orang informatika, mungkin ya, untuk membuat sebuah aplikasi, mereka, algoritmanya, butuh tantangan, tapi untuk hal ini, tidak begitu, spesifik, ya, untuk didik mahasiswa, mungkin, yang dari, teknologi, ya, ini hanya, tugas akhir ya, mudah nih, buat aja, kamus besar, kamus bahasa Aceh, versi, keberapa, kalau dulu saya pernah lihat juga, kamus bahasa Aceh, dibuat oleh, Universitas Siakwala, memang, versi satu, itu tidak begitu, lengkap, nah, saya bilang lah, sama beliau, di lain, Pak, ini saya, kembangkan, ini kita, keluarkan, yang namanya, kosa kata, kosa kata, bahasa, bahasa Aceh, hasil, riset, riset, yang lebih spesifik, beliau, ah, ini agak rumit juga ya, terakhir, karena, untuk mengerjakan, ini butuh, dari, beberapa disiplin ilmu, kemungkinan, apalagi, kampus saya, itu sangat kecil, beda halnya, dengan, adidik mahasiswa, dari universitas, karena, di tempat saya, berpugas, akademi, komunitas, itu, namanya, PTN, vokasi, kalau adidik mahasiswa, itu PTN, akademik, jadi, untuk PTN, vokasi ini, ya, arahnya, untuk, kalau, tempat saya, itu, teknik, sehingga, tidak, kurang relevan, jika, di, kampus kami, yang membuat, aplikasi, tersebut, adidik mahasiswa, sekalian, beserta, webinar, perlu diperhatikan, ini, terkait, kosa kata baku, ini, saya ambil, dalam buku, penyuluhan bahasa, terkait, pemilihan kata, yang perlu diperhatikan, itu, mulai dari, ketepatan, cermat, serasi, dan pilihan kata, yang tidak tepat, di dalam, ketepatan ini, dari, denotasi, sampai kepada, kata konkret, dan abstrak, kemudian dicermat, kata yang mana, jamak, dan tidak sesuai, konteks, yang keserasi, ini ada faktor kebahasaan, dan faktor non-kebahasaan, jadi, tidak begitu, dari, kudul, yang adidik mahasiswa, angkat, itu, generasi langgas, itu juga, sudah, mencerminkan, adidik mahasiswa ini, menggunakan, pemilihan kata, yang tepat, misalnya, berupa, langgas ini kan, maknanya, sehingga, kalau misalnya, generasi bebas, disebutkan, di, di topiknya, ataupun di tema, maknanya, ini, ambigo, apa nih, gemasa sering, selenggarakan, kegiatan yang generasi bebas, tapi, diperhalus maknanya, dikuatlah, generasi langgas, lugas, berbahasa, Yang dari kepanitia saya rasa ini sudah sangat mumpuni dan paham di bidang pemilihan kata Saya sangat apresiatif karena tidak semua orang akan mengecek yang namanya apa padanan kosa kata yang tepat Untuk tidak menimbulkan tafsir ganda dan sekiranya ini memiliki makna yang konotatif Tapi ini sangat luar biasa Inilah dia pemilihan kata yang dapat kita manfaatkan untuk menulis dan berbicara Tentu saya kalau untuk retorika tidak begitu mumpuni dibandingkan dengan usia-usia lain Karena saya lebih suka di bagian tulis-menulis Mungkin di tulis-menulis saya agak banyak kendala terkait yang kosa kata baku tadi Saya langsung cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia Dan perlu diingat sebelum kita mempublikasikan sebuah tulisan Katakanlah tulisan ini sudah siap Ya harap dipendam dulu Kalau dalam istilahnya itu kontemplasi agar yang namanya kita memiliki ide terbaru Mungkin terkait kosa kata ada padanan yang lebih tepat Oke dari segi ketepatan ini saya ambil random aja Acak ya penggunaan kata yang bermakna denotasi dan konotasi Karena perlu biaya yang menjual kambing hitamnya Sedangkan disini dalam setiap perusahaan mereka selalu menjadikan kambing hitam Oke Dede Maswa yang denotasi ini kan makna yang sesuai dengan kamu Sedangkan makna konotasi ini memiliki makna yang berbeda Ataupun tidak sesuai Bukan tidak sesuai ya ada relevansinya dengan makna lain Saya waktu SD juga mudah nih ya Kalau kita bahasa Aceh ini kita tentukan Konotasi Kon ya bukan ya dalam bahasa Hindu Indonesia Jadi untuk penggunaannya Lihat dulu apakah kita ini yang karya ilmiah Itu harus ya pakai yang denotasi Untuk konotasi mungkin Dede Maswa mengerjakan Atau membuat sebuah karya sastra itu tidak ada persoalan Untuk membuat kata konotatif Itu mungkin lebih bagus terkait pemilihan katanya Selanjutnya kita lihat Ini penggunaan kata yang bersinonim Lalu kita perhatikan ini kelompok, rombongan, kawanan, dan gerombolan Itu kan maknanya sama Hanya saja kemana kosa kata ini cocok untuk digunakan Kan tidak mungkin nih Gerombolan guru yang akan membuti seminar sudah hadir Ya dipakailah kata katakanlah itu Kelompok Ataupun ya rombongan guru Karena kata kawanan dan gerombolan ini Sudah maknanya ya Tidak tepat dan mengalami Keluasan makna berupa Tidak tepat dari ditinjau berdasarkan konteksnya Kemudian kita perhatikan juga lagi yang diketepatan Untuk penghalusan makna Ini banyak nih ya Kalau misalnya dulu harga BBM disesuaikan Kemudian dan juga diamankan polisi Kalau diacih pada saat konflik itu diculik Itu istilahnya disekolahkan ya Itu Yang bersangkutan sudah disekolahkan Maksud disekolahkan ya ini katakanlah diculik Ataupun ini kan itu terkait Penghalusan makna Nah dan penghalusan makna ini Mungkin dia akan Ibaratnya juga Kalau ini berdasarkan kosa kata Nanti luasnya itu Orang lazim mengatakan Berupa Kata bersayap Itu maknanya akan lebih luas Contohnya Di dalam sebuah tulisan Di kolom bahasa tempuh Saya lupa penulisnya Entah Seno yang menulis Seorang pelaku Korupsi Ataupun koruptor Jadi ketika dia Dimangkamkan Tentunya ada sedikit ceramah Dari pihak keluarga Itu Sampaikanlah Gak mungkin kita langsung Ataupun pihak keluarga Mengatakan selama hidup Yang bersangkutan Banyak melakukan Tindak pidana Korupsi Tapi Dipakailah kata-kata Bersayap Selama hidup Ada beberapa hal Yang sekiranya Ada Yang Ataupun selama hidup Beliau ada Pernah melakukan Kesilapan Kesilapan beliau Misalnya Luput Amatan Luput Dari Ada undang-undang Ataupun terkait Penggunaan Anggaran Sehingga Kami mohon Dari pihak keluarga Untuk memaafkan Ya itu juga Dipakai kata-kata Bersayap Sehingga Dari maksud Ketika menulis Pakailah Kalau memang Kosa kata tersebut Ada yang memang Bermakna Denotasi Yang memang halus Silahkan dipakai Kan Tapi jika Makna tersebut Itu kurang tepat Lebih lazimnya Pakailah yang Kata-kata Bersayap Jangan pernah Menulis Yang sekiranya itu Maknanya Tendensius Oke Jadi maizwa sekalian Dan peserta webinar Penggunaan kata Bermakna Generik Dan Spesifik Banyak Penduduk Indonesia Yang tergolong kurang mampu Masih cukup banyak Sedangkan disini Penduduk Indonesia Tergolong kurang mampu Masih ada 16 juta orang Ya Mungkin Untuk Terkesan Bombastis Banyak Yang memang Membuat Ya Kesifatnya Umum Tapi perlu diingat Jika kita Seorang Belajar Kemudian Juga Terkait Penulisan Karya Ini harus Spesifik Disebutkan Berapa Informan Penelitian Yang dipakai Saat ini Jelaskah Berapa Banyak Orang Yang akan Dijadikan Sample Ya Ditulis Secara Spesifik Jangan Ada-ada Mahasiswa Pakai Yang Generik Ya Biar Terkesan Ini Mungkin Jika Di Karya Serah Lagi-lagi Ya Saya Juga Sangat Ini Salah satu Lupas Penulisnya Siapa Disebutkanlah Tempat Pelanggaran Bahasa Yang Sang Dibenarkan Adalah Puisi Ya Karena Kenapa Bisa Bisa Kita Perhatikan Setiap Puisi Itu Mereka Tidak Mengenal Tanda Baca Tidak Mengenal Dengan Huruf Kapital Ya Itu Mungkin Karena Yang Namanya Terkait Karya Seserah Tapi Lagi-lagi Disini Dalam Penggunaan Bahasa Kita Harus Tepat Oke Selanjutnya Di bagian Ketepatan Juga Penggunaan Kata Makna Konkret Dan Makna Konkret Kata Yang Makna Dapat Dibayangkan Dengan Panca Indra Sebaliknya Yang Dapat Dijak Indra Contohnya Gedung Itu Hampir Rampung Dikerjakan Hampir Rampung Ini kan Gasa Kita Tangkap Oleh Panca Indra Tapi Kalau Misalnya Yang Dapat Dijak Panca Indra Oleh Kelima Indra Kita Ini Coba Itu Yang Jelas Digunakan Karena Jangan Sampai Orang Membaca Karya Kita Itu Bingung Orang Ketika Mendengar Apa Yang Kita Sampaikan Itu Apa Ya Karena Ditulisnya Ataupun Dipaparkannya Tidak Tepat Oke Disini Penggunaan Kata Makna Jama Lagi-lagi Saya Memang Saya Paparkan Materi Dari Buku Pemilihan Kata Dari Badan Bahasa Oke Misalnya Bermakna Jama Sejumlah Desa Dan Para Guru-buru Oke Ini Silahkan Dipakai Salah Satu Saja Karena Kebanyakan Orang Ingin Terkesan Ini Bahasanya Bagus Ya Dipakailah Kata-kata Yang Bermakna Jama Itu Tidak Tepat Dan Dari Maeswa Sekalian Mungkin Jika Ada Baca Ataupun Sedang Mempelajari Morfologi Itu Di Buku Pak Ada Bagian Terakhir Problem Problematica Kesalahan Berbahasa Terkait Morfologi Apa saja Yang Kesalahan Itu Di bagian Terakhir Beliau Jelaskan Dengan Detail Terkait Yang Bermakna Jama Ini Yang Memang Harus Dicermati Oke Selanjutnya Ini Cermat Gunakan Kata Bersenonim Dipakai Salah Satu Saja Jangan Dipakai Dia Terlihat Sangat Cantik Sekali Ya Salah Satu Misalnya Sangat Tapi Usahakan Duga Yang Dipakai Ini Tepat Jangan Berlebihan Oke Kemudian Karena Sangat Kemudian Hanya Tunggu Saja Demi Misalnya Contohnya Seperti Lalu Kemudian Kalau Tandainya Misalnya Itu Yang Memang Disini Kita Harus Geras Agar Supaya Generasi Muda Adalah Merupakan Orang Cenderung Memakai Kata Yang Maknanya Sama Dan Cukup Sabila Berapa Waktu Lalu Apalagi Dari Universitas Tegumal Disini Mereka Ada Juga Perbaikilah Kalimat Ini Yang Salah Menjadi Kalimat Efektif Salah Satunya Ada Disini Penelitian Ini Bertujuan Untuk Memperoleh Keterangan Penggunaan Bahasa Indonesia Sudah Bertujuan Ngapain lagi Dipakai Kata Untuk Dipakai Salah Satu Selah Dari Sya Sekarang Keset Buddha Webinar Ini Mungkin Hanya Beberapa Slide Lagi Yang Saya Tampilkan Dari Penitian Minta Waktu Selama 50 Menit Mungkin Agak Lebih Cepat Nanti Kita Coba Diskusikan Karena Terlalu Banyak Saya Berbicara Sudah Bosan Nanti Coba Disimpan Pertanyaannya Nanti Kita Sama Sama Kita Dขu Diskusikan Jika saya tidak bisa menjawab, mungkin ada Pak Sapriza di sini Begitu juga Seperti Pak Ibal katakan tadi Masih tidak terlalu jauh usia dengan adik-adik mahasiswa dari Kuma Sastrin Ataupun dari peserta lainnya Hanya saja saya mungkin cepat memanjutkan kuliah dan bisa memperoleh yang ini Dan saya paham sekali di prodi kita, itu prodi bahasa Indonesia Banyak sekali pakar yang memang mumpuni Mungkin jika saya tidak bisa menjawab, bisa nanti kita coba sama-sama diskusikan Dan kita minta juga kesediaan Terkait pasang kata baku Siapa nih pakar Indonesia di Indonesia sendiri Ada misalnya Pak Azul, Pak Arnia, Pak Iqbal Itu nanti sama-sama kita coba diskusikan Oke, misalnya di sini kita perhatikan faktor keserasian Di sini ada faktor kebahasaan Kalau bahasanya perlu diperhatikan Misalnya penggunaan kata yang sesuai dengan konteks kalimat Oh misalnya ini tidak relevan, ya jangan dicantumkan Yang bentuk gramatika, idiom, lengkapan idiomatis, majas Dan penggunaan kata yang lazim Sedangkan yang non-kebahasaan itu adalah situasi pembicaraan Mitra bicara, sarana bicara, kelayakan geografis, kelayakan tempora Kebetulan beberapa waktu lalu saya dipercayakan oleh universitas terbuka Untuk membuat salah satu soal terkait Terkait namanya itu THA, tax form examination Karena akan tidak bisa dilaksanakan ujian secara letak muka Ujiannya dilaksanakan di rumah, tax form exam Saya buatlah salah satu soal Anda adalah seorang guru di sekolah Blah-blah-blah Kemudian terkait pelaksanaan perpuliahan Terkait pelaksanaan pembelajaran di sekolah Di masa pandemi Tentu Anda harus menyusun Ancangan pembelajaran dengan efektif Jadi saya minta buatlah sebuah RPP dengan pendekatan pragmatis Ya apa saja yang digunakan Tentu saya anggap jika di Aceh Ini tidak mungkin sama bagaimana penggunaan pendekatan pragmatik Yang dilaksanakan di tempat lain Nah inilah yang dikatakan dengan non-kebahasaan Ya ada di seni geografis Ketemu kegiatan dengan tempat Sarana bicara, situasi pembicara Oke ini apakah formal, mitra bicara Siapa ini lawan bicara kita Apakah ini Katakanlah itu masyarakat biasa Ataupun ini Saya sendiri Peraguan juga Adik Mahasiswa mungkin tidak Dari gemasasi tidak begitu kenal dengan saya Karena saya tidak aktif di organisasi Katakanlah gemasasi Saya sejak kulit saya masuk S1 itu 2010 Sejak semester ketiga saya sudah aktif di luar Saya menjadi wartawan Sehingga mungkin dari segi ini Tidak dekatnya yang saya katakan disini Tentu akan berbeda Bagaimana kita melakukan wawancara dengan orang biasa Saya merasa sangat gugup dan saya akan merasa rendah Dan saya teringat persis pada saat memawancarai Itu direktur Terkemuka di Aceh Karena kenapa? Diajaklah dalam suatu ruangan Ruangan ini memang sangat Bagus Sehingga Ya Dari mitra bicara ini juga Kemudian sarana berbicara Mungkin akan berbeda ketika saya sampaikan materi ini Jika Laksanakan secara terdapat Tetapi dengan Namanya virtual ini Ya Akan berbeda Kalau misalnya Yang kita laksanakan secara Tak muka Mungkin saya akan berjalan di kelas Dan itu juga akan menguruhi Bagaimana penggunaan bahasa Baik ini Selanjutnya kita lihat pilihan kata yang tidak tepat Ini Banyak ya Orang bilang Kalau misalnya Untuk saya itu dipakai kata kami Ya Untuk kata pertama Jama Mungkin karena ya faktor Kebiasaan Nah seandainya Ada mahasiswa Pernah dicertakan juga oleh salah seorang dosen Ini jika kami orang bahasa Indonesia Dipanggil ke Dalam membuat berita acara BAP Siapa namanya Kan gak mungkin kita jawab Karena ditanya Tapi ya itulah Yang lazimnya Kita cenderung salah Ya kita tanya Siapa nama Kamu Dan Begitu juga ya Dede mahasiswa Jika pernah memperhatikan persidangan Itu Bahasanya memang Bahasa baku Dan memang digunakan Karena Sifatnya ini tidak Ingin menyalahkan Baupun siapa Dalam proses pemeriksaan Apakah saudara Kenal Saudara Saksi Kalau misalnya kita ini Menjadi Yang terlibat dalam persidangan Kalau orang yang tidak paham Yang maksudnya Itu akan dijelaskan Kamu kenal gak Dengan dia Itu Dipakai yang memang Yang jelas Spesifiknya Tapi ya karena ini Penuh dengan perhormatan Dipakailah kata Saudara Misalnya disini Kemarin waktu kita pulang sekolah Dia sudah ada disini Oke ini Kita ya jelas ya Dipakai aja saya Kemarin waktu saya pulang Kampus Dia sudah ada disini Ya Kenapa Dipakai kata Kita mungkin gak kita Karena cenderung Menganggap Jika rame yang terlibat Itu cenderung Lebih sepan ya Ataupun gimana nih Karena yang Pondonya Dipakai saja Yang memang Tepat Terkait Penggunaannya Oke Selanjutnya Ini jarang ya Walaupun ada Saya ambil Seberapa Sampling Saja Pilihan kata yang tidak tepat Orang cenderung Katakanlah Salah Saat Memakai kata Kebijaksanaan Dan kata Kebijakan Misalnya disini Berdasarkan kebijakan Pementerian dalam bidang Polisata Tahun 2012 Dicanangkan Sebagai tahun kunjungan Itu yang dipakai Kebijakan Oke selanjutnya Para orang tua Diharapkan dapat Mendidik anak-anaknya Secara Bijaksana Oke berkat Kebijaksanaan Orang tua Juli akhirnya Dihizinkan mengikuti Kursus komputer Oke ya Ada satu lagi Pada Saat Kami Menyusun Rencana Strategis Kampus Itu ada Salah satu Di dalam Statuta Kami Dan kami Lihat di dalam Permendikbud Sendiri Itu terkait OTK Organisasi Dan tata Kelola Itu Ada namanya Satuan Pengawas Internal Ada Satuan Pengawasan Internal Itu orang cenderung Salah Dalam Penggunaannya Kapan Dipakai Satuan Pengawas Internal Kapan dipakai Satuan Pengawasan Internal Ya itu Kalau misalnya Terkait penggunaan Nama Ya jelas ya Pakai Satuan Pengawasan Internal Tapi kalau Untuk kegiatan Ya Satuan Pengawasan Internal Dan saya Contohkan Lagi Baru juga Diceritakan Oleh teman saya Dari Perencanaan Kepulangan Kita Di bawah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Itu untuk PTN Dan Pihak Turunan Dari Kemdipu sendiri Katakanlah Balai Bahasa Dan lain Lain Sebagainya Itu pada Saat Rapat Evaluasi Kinerja Pihak Kementerian Itu memang Sudah ada Sebuah Format Laporan Diprotes lah Salah seorang Kepala Balai Bahasa Saya ingat Dari Balai Bahasa Mana Di dalam Pedoman Raturan Tersebut Ada reward Dan punishment Padahal Dalam Bahasa Indonesia Kita ada Reward Untuk Hargaan Punishment Berupa Sangsi Jadi kenapa Harus Dipakai Yang dari Bahasa asing Oke Dijawablah oleh Pihak Penyenggara Oh maaf Pak kami Tidak tahu Memang Sudah begini Penyataannya Dan begitu juga Beberapa Waktu lalu Saya minta Kepada Dedik Mahesua Yang ambil Matagulah Jurnalistik Untuk Menyusun Yang namanya Tor Term of Referent Untuk Pelaksanaan Liputan Ada yang saya Perhatikan Ya mereka Masih banyak Islah-islah Yang namanya Bahasa Inggris Sedangkan Kita disini Membicara Atau Membicara Di bahasa Indonesia Masih Dipakai Yang bahasa Asing Dan begitu juga Bisa kita Bayangkan Bukan Hanya di tingkatan lokal Di tingkatan nasional Sendiri Itu memang Belum Sinkron Saya gak tahu Ini apa Di kesalahannya Ya seharusnya Kita sudah ada Dasar hukum Yang kuat Mulai dari Undang-undang Dasar Itu kerangkaan Paling tinggi Hingga ke Permendik Itu sudah jelas Terkait Penggunaan Bahasa Mungkin Apa yang Bisa kita Lakukan Ya Jadi Masih Bersikap Positif Terkait Penggunaan Bahasa Indonesia Terkait Kosa kata Baku Kita Tidak Mau Kaku Dipakailah Cari Padanan Yang tepat Ataupun Yang relevan Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Ataupun Di Seurus Sendiri Oke Demikian Presentasi Dari Saya Atau Sedikit lagi Kita coba Lihat Yang namanya Apa saja Yang baru Dalam PU EBI Nah Adik Maeswaskan Dan para Peserta webinar Disini Mungkin dari Sejarah Saya memang Ambil Saya perhatikan Di Pemukaan Kata pengantar Buku tersebut Tapi ingin saya Sampaikan sedikit Apa saja Yang terbaru Dalam Pendoman umum Ejaan Bahasa Indonesia Oke Misalnya yang pertama Di PUBI Telah menambahkan Kolom penguncapan Yang dilengkapi Tanda diakritik Tanda pemakaian Hormat bejat Jika sebelumnya Tidak Ada Itu satu Yang menjadi Perbedaan Kemudian perbedaan Yang kedua Jika dulu Itu huruf Diphtong Itu cuma Hanya Tiga AI AU Dan EI Sekarang Ditambahkan Apa Jika dulu Cuma Ada tiga Sekarang Ditambahkan Menjadi Empat Ada satu Lagi Berupa EI Itu yang Menjadi Perbedaan Ini Salah Tulis Kemudian yang ketiga Pemakaian huruf kapital Dalam PUBI Diberi penjelasan Tambahan mengenai Pemakaian huruf kapital Pada poin 6A Lihat disana nanti Dengan penjelasan Huruf kapital Dipakai sebagai huruf utama Nama orang Termasuk Julukan Selanjutnya Pada poin 6 Penjelasan Diubah Yakni huruf kapital Tidak dipakai Untuk menuliskan huruf utama Kata bermakna Anak dari Kemudian yang selanjutnya Perbedaan disini Huruf kapital Dipakai sebagai huruf utama Setiap nama Agama Nah Jika dulu Di PUABYD Ataupun kita kenal EYD Itu tidak Dijelaskan Spesifik Nama agama Ditulis dengan huruf kapital Tapi berkaitan dengan keagamaan Nah Makanya saya pernah menulis Itu Kiprah Muhammadiyah Di Aceh Kemudian saya pakai Kata agama Islam Kurusnya kecil Dipelbaiki oleh Seorang dosen saya Ditariknya huruf I menjadi kapital Nah saya Pertanyaan saya nih Dalam EYD Itu tidak jelas Disebutkan spesifik Nama agama 10 kapital Hanya saja Berkaitan dengan Keagamaan Oke Mungkin saya agak keliru Tapi di EBI Spesifik disebutkan Huruf pertama Ditulis kapital Pada Nama agama Ini yang terbaru Jika dilihat Dari poin ke 3 Oke selanjutnya Dari poin ke 4 Di huruf Pemakaian huruf tebal Pada PUABYD Telah didapat penambahan Kelosur berupa Huruf tebal dipakai Untuk menegaskan Bagian tulisan yang ditulis Miring dalam PUBI Jadi didaskan bahwa Ada 3 Pemakaian huruf kapital Sedangkan pada PUBI EBI Atau EBI Disusutkan menjadi 2 Oke ini dia yang Terbaru Dalam EBI Terkait pemakaian huruf tebal Dan gak banyak sebenarnya Terkait revisi Yang di Mungkin yang saya temukan Hanya 6 Dan ada beberapa Lagi yang duput Dari amatan Itu mungkin bisa Dikoreksi Oke selanjutnya Yang ke 5 Penulisan kata serapan Dalam EDI Penulisan contoh serapan Dari bahasa harap Hanya terdasarkan Kaitan transiterasinya Sedangkan dalam EBI Contoh penyerapan Bahasa harap Ditampilkan Bentuk asli Dari bahasa harap Oke Selanjutnya Kenapa Pemakaian huruf kosonan EBI Menghapus keterangan Berupa huruf K Melambangkan bunyi Amzah Nah itu Yang saya temukan Di Dalam Apa saja Yang baru Terkait penggunaan Ejaan bahasa Indonesia Dan saya menjadi Ceratan juga Kepada pihak Padan bahasa sendiri Karena kebetulan nih Artikel ini Ditebitkan di kolom Balai Bahasa Aceh Saya meminta juga Kenapa enggak ada Ditambahkan pengucapan Simbol komputerisasi ya Yang kita gunakan Seperti ini Ini apa kita bilang nih Apakah AGEO Ini apa kita pakai Mungkin bisa ditambahkan Terkait penggunaannya Terkait yang dibaca Mungkin selama ini Kita tahu nih ya Copyright nih ya Kalau misalnya kita pakai C Sedangkan nih misalnya Tadi informatika Teknologi informasi Ini Berupa tanda Pangkat Apakah ini juga Dipakai dalam bahasa Ini bisa disebut dengan Tanda pangkat Atau bagaimana Sehingga yang tanda simbol ini Mungkin Razimnya Boleh ditambahkan Nah sama juga Jika dulu Di dalam KBBI versi Daring Ataupun Luring Itu tidak ada Namanya Penulisan Daftar singkatan Kemarin Dalam program Pengayaan Di Semenci juga Kalau saya gak salah Kemudian Yang diundang Dari Para dosen saja Saya waktu itu Masih Mahasiswa di S2 Jadi begini Saya bilang lah Sama salah satu Pewakilan dari dosen Pak coba Ditanyakan Berkait Dari dosen Singkatan Saran dari saya Di Kamus Besar Bahasa Indonesia Itu juga Mohon ditambahkan Singkatan Sehingga kita tahu Bahwasannya Ini tepat Ini Salah Terkait penggunaan Singkatan Karena banyak ya Kita pakai Singkatan Itu ya Razimnya orang Masih salah Misalnya untuk Nomor induk pegawai Itu masih dipakai Titik Dan Apakah ini Salah ya Memang dari Segi aturannya Itu untuk Singkatan kan Tidak boleh dipakai Tanda Baca Titik Jadi langsung Ditulis NIP Jadi kenyataannya Masih banyak ya Orang yang cenderung Salah dalam Penulisan Singkatan Dan baru-baru Sejak itu Direvisi Di Perkebarui 2015 2016 Sudah ada Singkatan Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia Versi Daring Ataupun Nuring Dan Jika di Versi Cetak Itu jelas Memang ada Di Dalam Pada Lampiran terakhir Apa saja Singkatan Dalam Bahasa Indonesia Baik Ini Saya rasa Sudah Cukup dulu Mungkin selanjutnya Nanti Disimpan Pertanyaannya Untuk kita Diskusikan Sama-sama Saya kembalikan Lagi Kepada Moderator Baik Terima kasih Saya ucapkan Kepada Bapak Rahmat Mutihar SPD-MPD Yang sudah Menyampaikan Materi Yang sangat Bermanfaat Pada hari ini Terkait Topik Bahasa Bahku Tidak Harus Kaku Jadi Kalau Misalnya Bahasa Tidak Ada Sampsi Pidana Bagi Penggunaan Bahasa